hai 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 para pemirsa ciprian bukan Allah subhanahu ta'ala kembali kita diusaha menjawab dan kita sedang membahas tema agar negeri aman dan sejahtera ada satu ayat dalam surat Al-Qur'an itu dalam Jus'amah itu surat Quraish surat Quraish itu kan disebut bahwa beribadahlah kepada wa'bud falya'budu robahadzal bayit alladhi atu'amuh minju'i wa'amnu minhawuf jadi ibadah kemudian keamanan apa kalau falya'budu robahadzal bayit alladhi atu'amuhu minju' ya yang telah memberikan makanan kepada mereka dari kelaparan yang berarti di sejahtera ya ya kemudian wa'amnu minhawuf memberikan keamanan kepada mereka dari ketakutan ini namanya keamanan nah jadi keamanan dan kesejahteraan itu sangat penting sekali untuk bisa beribadah dengan tenang ya kan Allah memerintahkan supaya mereka beribadah setelah diberikan kesejahteraan dan keamanan oleh Allah subhanahu ta'ala nah bagaimana kaitan dengan ayat-ayat tadi Ustaz yang berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim di dalam ayat itu tadi Ustaz ya Ustaz angkat surah Quraish ya dimana Allah menceritakan tentang orang Quraish yang apa kebiasaan mereka adalah berdagang ya 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 berdagang di dua waktu ya as-saif dan waktu paras dan waktu dingin nah di akhir ayat itu Allah mengatakan fal ya'budu robba hadha al-bayt maka hendaklah kalian menyembah robb hadha al-bayt ya Tuhan dari rumah ini ya al-bayt disitu tentunya adalah al-makkah ya Masjid al-haram ya Masjid al-haram yang memberikan kepada kalian makanan ya atau amahum min ju' yang pada sebelumnya kalian dalam keadaan lapar ya wa amahum min khauf dan memberikan keamanan kalian dari sebelumnya kalian merasa ketakutan ya nah ini tentunya antara ibadah ya atau kesejahteraan keamanan dengan ibadah ya di sini dari ayat ini sangat terlihatnya keterkaitannya ya antara ibadah dengan kesejahteraan tapi di sini perlu untuk kita eh apa perhatikan bahwa Allah mengedepankan ya perintah untuk beriman kepada Allah ya di sini kan Allah mengatakan fal ya'bud robba hadha al-bayt ya hendaklah menyembah robb hadha al-bayt ya Tuhan ya dari mesjid ini dari rumah Allah ini setelah itu ya apa namanya Allah mengingatkan bahwa Allah atau Tuhan itu yang Allah menyuruh mereka untuk menyembahnya adalah yang terang memberikan kepada mereka ya apa keamanan dan juga makanan seakan memang bahwa Allah mengingatkan kita kepada Allah kita untuk bersyukur ya bersyukur Ustadz ini yang pertamanya bersyukur bahwasanya makanan kesejahteraan dan keamanan itu semua perintah adalah pemberian dari Allah nimat yang besar yang seharusnya dijaga oleh manusia itu ya dijaga oleh manusia karena itu adalah nimat dari Allah subhanahu wa ta'ala dijaganya dalam bentuk apa dijaganya dalam bentuk kesyukuran ya dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala memaksimalkan potensi-potensi atau maksimalkan nimat yang Allah berikan tersebut untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan nanti kalau sekiranya kita beribadah kepada Allah disebabkan karena nimat dan juga keamanan ya kesejahteraan dan keamanan yang Allah telah berikan kepada kita ya nanti imbalan yang Allah akan berikan adalah imbalan yang besar lagi dari itu ya yaitu dengan melipat gandakan keamanan ya dan keimanan karena memang keimanan ini Ustadz ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ini tidak jauh ya atau sangat terkait dengan yang namanya keamanan ya makanya apa namanya tadi dalam ayat ya ini dalam persoalan keimanan ya setelah itu Allah sebutkan tentang keamanan dan kesejahteraan ya seakan memang antara keimanan dengan kesejahteraan dengan keamanan ini tidak bisa dipisahkan ya bahkan seorang yang mendapatkan keamanan adalah orang yang senantiasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Al-lazina amanu ya walem yalbisu imanahum bi-zulmin ulaika lahumul amu wa humuhtadun ya disini jelas Allah mengatakan orang-orang yang beriman Al-lazina amanu walem yalbisu imanahum bi-zulmin dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezuliman ya kezuliman di sini yang dimaksudkan adalah kesyurikan ya makanya ketika mendengarkan hal ini para sahabat kaget mendengarkan ayat ini para sahabat kaget ya mereka mengatakan siapa diantara kami yang tidak terbebas dari kezuliman ya tentu banyak diantara kami yang tidak terbebas dari kezuliman ya mereka mengadukan hal itu kepada Rasul tapi Rasul mengatakan ya kezuliman yang dimaksudkan adalah ya inna syirka la zulmun a'zim ya kezuliman yang dimaksud adalah kesyurikan ya Nah orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukan antara keimanan dengan kesyurikan ulaika lahumul amnu kata Allah mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan ya jadi memang ya pertama Allah sudah berikan kepada kita keamanan dan kesejahteraan Allah perintahkan setelah itu untuk beribadah Kenapa karena memang ibadah tidak bisa dipisahkan antara dengan ke dengan keamanan ini ya dan siapa yang ingin dapatkan keamanan terus-terus dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena memang yang memberikan keamanan kan Allah setiapnya memberikan keamanan itu adalah Allah ya Allah yang memberikan keamanan kepada kita yang menyelamatkan kita dari berbagai macam apa namanya bahaya-bahaya semua Allah yang lakukan itu nah secara logika untuk bisa mendapatkan keamanan tentu kita harus dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya dan kedekatan yang paling baik oleh Allah adalah dengan kita beribadah kepadanya senantiasa ya melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mencampur adukan antara ya keimanan dengan kesyurikan karena kesyurikan ini bahaya kesyurikan inilah yang kemudian menjadi faktor besar Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan satu negeri negeri yang awalnya dia aman sejahtera ya tapi karena dimasuki oleh kesyurikan atau mereka tidak mau bersyukur kepada Allah mereka tidak menyembah Allah akhirnya Allah ya Allah hancurkan mereka ya dan ini banyak potret-potretnya bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menceritakan ya wadaraballahu mathalan karyatan kanat aminatan mutmainnah ya dan Allah memberikan pemisalan satu kampung ya satu Korea satu tempat yang dulunya aminatan mutmainnah sangat aman dan sentosa aman dan tentram ya Ya tihim Yo tiham yo tiham yo tiham yo tiham yo tiham Yatiham yo tiham 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 ya datang kepada mereka rizkinya ya Mereka kafir terhadap ni'mat-ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tidak mau menyembah Allah Mereka tidak mau melaksanakan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan memusuhi Memusuhi syariat-syariat Allah Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Memakaikan kepada mereka Libah sel ju' Wal khauf Wal khauf lagi Libah sel ju' wal khauf Bimakanu yasna'un Allah memakaikan kepada mereka Pakaian-pakaian Pakaian apa namanya Kelaparan Allah memberikan kelaparan kepada mereka Dan juga ketakutan Bimakanu yasna'un Disebabkan apa yang mereka lakukan Seandainya mereka Dengan ni'mat yang Allah sudah berikan sebelumnya Ni'mat apa namanya Negeri yang aman Dan tentram itu Mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah Sebagaimana perintah Allah itu tadi Hendaklah beribadah kepada Tuhan Pemilik rumah itu Maka mereka akan senantiasa aman Mereka senantiasa aman Tapi kan mereka Kafir dengan Atau kufur terhadap ni'mat-ni'mat Allah Akhirnya Allah Berikan kepada mereka Kelaparan Dan juga Ketakutan Kelaparan Dan musibah Ketika Allah Timpakan Kelaparan Atau Allah berikan kelaparan Kepada satu kaum Ini adalah musibah terbesar Dan yang paling besar tentunya adalah ketakutan Dia hidup Tapi seakan-akan Semua hal itu menakutkan baginya Mau kemana saja Takut dia Tidak ada keamanan Dan ini adalah musibah Makanya Sangat penting Antara ibadah Kepada Allah SWT Dengan kaitannya Dengan keamanan dan kesejahteraan Ini tidak bisa dipisahkan Karena kesejahteraan Dan keamanan Itu datangnya dari Allah Dan semua itu perlu Untuk kita syukuri Semua itu perlu Untuk kita Apa namanya Mesyukurinya Dan cara mensyukurinya adalah Dengan kita beribadah Senantiasa beribadah kepada Allah SWT Melaksanakan perintah Perintah Allah SWT Melaksanakan sholat Zakat dan pua kuasa Dan perintah-perintah Allah yang lainnya Sebagai bentuk penjagaan terhadap Allah Agar kemudian Allah menjaga kita Dalam hadis dikatakan Seperti itu Satya Dan seterusnya dari hadis itu Ini Allah mengatakan Jagalah Allah Insya Allah akan menjaga Menjaga dari mana Menjaga dari apa Menjaga dari segalanya Menjaga dari Apa Kekurangan harta Menjaga dari kelaparan Menjaga dari ketakutan Dan lain sebagainya Dengan syarat apa Kita menjaga Allah Bagaimana cara menjaga Allah Kata para ulama Ihfad nawahihi Nawahiyahu Jaga Larangan-larangan Allah SWT Jangan lampaui larangan-larangan Allah SWT Wahfad awamirahu Dan jaga perintah-perintah Allah SWT Perintah Allah apapun itu Senantiasa Dilaksanakan semampu kita Dan larangan-larangan Allah SWT Apapun itu Kita tinggalkan Tanpa kemudian kita harus memilih dan memilah Apakah ini larangan haram atau makruh Ya kan biasa kita seperti itu Banyak kan dari kaum muslimin Kedatang perintah Mereka pilih-pilih dulu Baik ini sedikit Ustaz Mungkin berkaitan dengan Musibah yang menimpa Di negeri kita Kenapa negeri kita penuh musibah Kamu itu Diantaranya Pernah juga Menimpa Aceh Menimpa juga sebagian daerah di Sulawesi Di Palu Keluarga Sulawesi Kalau Palu Sulawesi Tengah Ya Kalau kami dari Gorontalo Dekat sekitar Masih di Sulawesi juga Cuma memang Gorontalo Salah satu provinsi yang tidak Sulawesi apa itu Dia tidak pakai kata Sulawesi Oh gitu Jadi dia Gorontalo saja Provinsi Gorontalo Oke 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 Kira-kira Ustaz melihat Musibah-musibah yang terjadi Di negeri kita itu Disebabkan karena Tidak bersyukur Kalau kami Apa namanya Melihat Ustaz Dengan mengembalikan semuanya Kepada Al-Quran Kita mendapati bahwa Musibah-musibah yang terjadi Yang pertama mungkin Karena jauhnya orang dari Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Terlalu jauh orang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan bukan lagi jauh Maka bahkan mereka mencari Mencari lagi Allah atau Tuhan Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya Melakukan keserikan Dan sebagaimana Yang terjadi Sedang-sedang kita di Palu itu Pengakuan banyak orang Yang sudah sekarang Sudah kita baca Banyak terjadi keserikan Sebelum terjadinya Gempa Keserikan Dan ini Keserikan inilah yang kemudian Datangkan adab Dan saya yang Sumpat terhenyak juga Dan itu juga Dari berita-berita Itu katanya Di WA Salah satu penduduk Di Di Palu itu Sampai ada menantang Kenapa di negeri Kita ini Di Palu ini Terus-terusan gempa Kenapa sekali-sekali Tidak tsunami Akhirnya Betul-betul Kesombongan 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 yang Seluruh biasa Mereka mengcongkak Kecongkakan Kesombongan Dan ini semua Apa namanya Karena kesombongan kan Yang punyanya lah Allah Itu kan libasnya Allah Pakaiannya Allah Maka kalau Allah Tentunya tidak sudi Kalau segeranya ada Makhluknya yang sangat hina Diciptakan dari air mani Yang hina Yang kalau segeranya air mani Ini dijual di pasaran Tidak akan laku Tidak akan ada yang beli Tapi kesombong Ya disidilah Kemudian Allah Ingin menguji Seberapa kekuat Berapa kuat Makhluk ini Begitu Allah Utus Satu persatu Dari tentara-tentara Allah Ternyata Tidak sanggup manusia Ini Dan mungkin juga Sebagaimana Yang usut katakan Mungkin karena Ketidak syukuran manusia Kebanyakan manusia Tidak bersyukur Karena memang nikmat ini Kalau tidak Apa namanya Tidak disyukur Ya akan jadi bencana Kan usut ya Lain syakartum Lazi dan nakum Dan kalau alasan Di surah Nahal Serus Tidabas itu kan Kufur terhadap Nikmat-nikmat Allah Ya gitu Fakafat bian Umillah Fakadak Allah Libas al-ju' Libas al-ju' Wal-khawf Maka Allah Pakaikan kepada mereka Libas al-ju' Dan nakum Ini sangat jelas Al-Quran luar biasa Cuma kan hari ini Kita terlalu mengendalikan Apa namanya Kehabatan Apa Pengetahuan-pengetahuan umum Sehingga kemudian kita Lalai untuk Memperhatikan Al-Quran Lalai untuk Mentadaburi Al-Quran Sekiranya kita Mau mentadaburi Al-Quran Masyarakat Indonesia Mau mentadaburi Al-Quran Ya maka semua akan dapatkan Jawabannya Kenapa terjadi gempa Kenapa terjadi musibah Kenapa adanya pembunuhan Dan lain sebagainya Dalam Al-Quran Itu sudah dijelaskan Secara terang benerang Karena Al-Quran kan Sebagai hudan Sebagai petunjuk bagi kita Dan Untuk mencari obatnya pun Ada dalam Al-Quran Al-Quran kan obat Syifa Dia adalah obat Tapi Ya itulah manusia Kita Terlalu bersandar Kepada kekuatan kita Dan lupa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti Begitu Allah berikan Apa Bencana Musibah Yang itu tidak bisa Dikendalikan oleh manusia Barulah kemudian Ya Kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya dan ini Apa namanya Dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan Ya bagaimana orang-orang kafir Ketika mereka berada Di tinggal lautan Kemudian diombang ambingkan Perahu mereka oleh lautan Ya Mereka meminta ya Minta kepada Allah Mereka berdoa Agar kemudian Allah selamatkan Begitu selamat Kembali lagi mereka Kepada kekupuran mereka Semoga Apa yang menimpa kita Bencana-bencana Yang terjadi Di Bangsa kita ini Di negeri kita ini Ini semua menjadi pelajaran Agar kemudian kita Bisa banyak bersyukur Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya banyak beribadah Meningkatkan ibadah Karena ibadah ini Sebagaimana yang sudah kita Jelaskan tadi Itu adalah sumber Keamanan Ya Sumber keamanan Allah akan berikan keamanan Kepada mereka Mereka yang senantiasa Beribadah Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya baik Para murah Cinting Allah muliakan Kita sudah Berbicara banyak Berkaitan dengan tema ini Dan ada banyak memang Ayat Al-Quran yang Membahas berkaitan Dengan tema kita ini Agar negeri aman dan sejahtera Saya teringat dengan Satu kisah juga Dalam Surah Yasin Ya Yang menyebutkan tentang Bagaimana tanggung jawab Dari seseorang yang bukan Nabi Bukan Rasul Tapi beliau punya tanggung jawab Untuk membuat Negeri yang dia diami Yang dia tinggali itu Menjadi negeri yang aman dan sejahtera Tentu yang dia awali dulu Adalah ajakan kepada Penduduk-penduduk tersebut Supaya mengikuti Rasul Itu kan disebut Wajah amin aksal madi Rajul yasa'al Khoala ya qawm uttabi'ul mursali Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Menggambarkan bagaimana Semangatnya laki-laki ini Dalam memberikan Pencerahan kepada masyarakatnya Diibahasakan dengan yasa'al Bersegara gitu Jadi gak malasan Cepat-cepat gitu kan Sangking Kepingin Kebaikan buat negerinya Nah saya kira Tokoh-tokoh seperti Manusia yang Allah sebutkan ini Yang sudah tidak ada Di tengah-tengah negeri kita Tidak ada lagi orang yang merasa Bertanggung jawab terhadap negerinya Kalau kita baca Kalau Nabi Ibrahim kan Bukan dari negeri Mekah malah Beliau itu dari Palestina Dari negeri Syam Datang ke Mekah Lalu mendoakan keamanan untuk Mekah Luar biasa Nah bagaimana kita yang tinggal di Indonesia Bukan dari luar negeri Tapi tidak berharap keamanan bagi negeri Sungguh ironis sekali ya Jadi Ustaz melihat Kenapa tidak timbul Semangat untuk membela negara lah Kalau bahasa sekarang Bela negara Kemudian Cinta pada negerinya Pada anak-anak bangsa hari ini Jadi memang Benar kata Ustaz ya Salah satu juga yang Bisa menembulkan keamanan Dari suatu negeri itu Ya karena Adanya orang-orang yang Selantiasa Ya bersemangat untuk Melakukan Ya keamanan Atau mengadakan Atau mengupayakan keamanan tersebut Ya 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 Nah ini tentunya Ustaz memang benar Ini adalah sesuatu yang Sudah sangat Apa Langkah Ya hari ini Kita dapati ada orang yang Luar biasa Datang dari tempat yang jauh Menjalan Aksul Madinah Ya Yes ah ya Bersegera dia Dan mengatakan kepada kaumnya Ibtabi ul-mursalin Ya Ikutilah orang Rasul Ikutilah para nabi Ya ini Para da'i ini Tentunya Kita bisa bahasakan hari ini Itu adalah para da'i Ustaz ya Para da'i yang Dengan Apa namanya Ilmu yang mereka miliki Dan juga Semangat yang mereka miliki Mereka senantiasa mengajak Orang pada Apa Kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa mengikuti Mengikuti Rasul Namun sangat disayangkan Hal ini Sudah sangat jarang Dan sangat langka Ya Bahkan Para da'i hari ini Kita lihat Kebanyakan diantara mereka Na'udzubillahimindalik Ya Hanya mengajak Untuk diri mereka sendiri Ya Tidak mengajak untuk Ya untuk Rasul Untuk mengikuti Rasul Ya Nah ini kesalahan Sebenarnya Ya Ada orang da'i Yang hanya mengajak untuk dirinya sendiri Sementara perintah dalam Al-Quran Da'i itu mengajak untuk Untuk mengikuti Rasul Ya Bukan mengikuti Mengikuti dirinya Ya mengikuti dirinya Nah ini Makanya perlu untuk kita Memang ada Di kalangan Masyarakat ini Orang-orang yang Fokus untuk Menuntut ilmu agama Yang nanti setelah itu Ya mereka bisa kembali Ya kepada kaumnya Memberikan Pencerahan Memberikan ajakan Agar kemudian Allah tidak menimpakan Adab Kepada satu kaum tersebut Karena memang Adab ini kan Kalau Allah sudah timpakan Allah tidak timpakan Hanya khusus bagi mereka yang zalim Karena Ustaz ya Itu kan Allah katakan Dalam Al-Quran Dan takutlah kepada fitnah Yang tidak hanya Menimpa kepada orang-orang Yang zalim saja Tapi orang-orang yang Membuat kebaikan di situ Juga akan tertimpan Karena tidak islah Karena tidak ada islah Mereka hanya islah Tapi islah di nafsi saja Memperbaiki dirinya saja Tapi tidak tertarik Untuk memperbaiki orang lain Padahal Apa namanya Ketika Hanya diri kita yang baik Ini tidak terlalu bermanfaat Tidak terlalu bermanfaat Ada pun manfaat Manfaatnya untuk diri kita sendiri Tapi kalau Kita punya ilmu sedikit Ada Al-Quran yang sudah kita hafalkan Sudah kita ketahui maknanya Kemudian kita Ajarkan kepada orang Sebagai bentuk islah Kepada mereka Maka insya Allah Kalau semuanya baik Semuanya baik Semuanya mengenal Allah Tentu Yaitu Allah akan Menahan azabnya Kan ada Apa namanya Dalam Al-Quran Sudah diceritakan Ada dua hal yang Menjadikan Allah Menahan azabnya Bagi satu kaum Yang pertama Keberadaan Rasul Kemudian yang kedua Karena Istighfar Dari orang-orang Yang ada di kaum tersebut Di tempat tersebut Nah yang pertama Kan udah gak ada ini Udah gak ada Gak mungkin lagi ada Karena Rasul Telah wafat Berarti Sudah berkurang jaminan Keamanan bagi kita ini Yang ada tinggal istighfar Istighfar Nah bagaimana orang Beristighfar Kalau mereka gak tahu Gak ada yang ngajak mereka Untuk beristighfar Gak ada yang Perintahkan mereka Untuk senantiasa beristighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah disinilah pentingnya Para da'i itu Yang datang Kemudian Memberikan Apa namanya Pencerahan Dan memberikan arahan Untuk senantiasa beristighfar Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menahan adab tersebut Ya baik Para misalnya Yang Allah menekan Semakin menarik saja Pembicaraan kita Pada Ustaz Menjawab pagi ini Tapi kita ikut dulu Pesan-pesan berikut ini Pembicaraan kita